Allah! Saya sakit. Gak bisa punya anak. Berapa tahun tuh? Dipone sama dokter Mandul. Cari pertama kali nikah. Jadi, saya udah gak tau lagi nih. Saya harus apa, mau ngapain. Ada dua pilihan doang. Bertahan atau bunuh diri. Saya dulu mau bunuh diri dulu. Nah, itu baru buka rumah makan gratis di ciang sana. Pak SBY datang. Presiden. Udah jadi presiden? Saya tuh inget doa nenek itu kan. Bener-bener terkabul doa nenek ini. Terus kerja saya apa? Katanya kerjanya cuma doa aja. Doa, ngaji, sholat, baca kur'an, jikir, duduk di sana. Cuma kalau misalkan ada yang minta tanda tangan, tanda tanganin aja. Masya Allah. Masa hatinya dasarnya gak usah ditanda tanganin lagi. Masya Allah. Tinggal gitu aja dong. Dapet gaji. Gak cocok gak tanda tangan? Dapet gaji. Digaji lagi? Digaji tiap bulan. Hmm. Lapor juga ya. Kang, coba kalau di depan ada tempat makan ya. Nanti kita cari tempat makan. Baik pak. Kemarin, minggu kemarin sih saya lihat. Pernafas lewat. Rame banget. Gak tau tempat makan apa-apa. Kita nanti mampir ya. Dekat sini ya. Coba cari. Kita cek. Mudah-mudahan enak makanannya pak. Di mana ya? Nah iya pak. Saya pernah lihat pak. Kemarin banyak banget ini orang-orang yang ada makan di sini. Oh, oke. Coba-coba ya. Kita mampir dulu pak ya. Parkirnya mudah gak? Coba. Sini aja pak parkir. Alhamdulillah dapet parkiran sini. Bismillah. Makan dulu lah. Yang mana? Yang ini nih. Yang ini nih. Rame terus ya. Iya pernah. Pasti Allah. Jadi orang-orang pada makan di sini rame. Di sini rumah makan di sini habis tadi. Kita coba ya. Kita coba ya. Coba ya. Coba ya. Coba ya. Coba ya. Wih rame. Rame terus. Masya Allah. Wah. Pake lesehan lagi di sini. Oke. Di mana tempat makan ya. Kita mesen dulu di sini kali ya. Oh. Coba ya. Di mana makannya. Coba ya. Di sini duduk pak. Nanti saya pesenin pak. Ya Allah. Antum. Ya Allah. Baru kemarin kita udah DM-DM-an. Ini rumah kemarin gratis yang antum cerita itu. Ini Ustadz Pati Karim. Iya. Yang kemarin kita DM-an di Instagram. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa ketemu ya Allah. Mas lagi lapar. Masya Allah makan Ustadz ya. Wah. Alhamdulillah. Masya Allah. Teman-teman. Jadi saya tuh udah DM-DM-an Instagram sama beliau. Ya kan. Supir saya bilang rame terus. Sampai ngantri. Dan bener. Tapi kok rumah makan gratisnya ada di sini gitu kan. Coba. Ya Alhamdulillah bisa ketemu. Mas. Pingin ngajak ibu-ibu makan bareng boleh? Boleh. Ya. Ibu-ibu. Makan bareng yuk. Masya Allah. Makan yang banyak ya. Ya bisa. Ya saya Zad. Ingin dapet kemuliaan Zad. Temu suka ini gak? Masya Allah. Paha ayam. Nah yuk. Wih. Nggak main-main menunya ayam loh. Ayam loh menunya. Ayo. Ayamnya yang mana? Masya Allah. Masya Allah. Wah. Ini paha ayamnya lembut. Masih poster ini udah beli. Alhamdulillah. Iya. Namanya berkah. Oh lagi-lagi. Ini nak. Silahkan sambelnya. Wih. Lagi nak. Ibu. Mangga. Ya. Wah seneng banget saya. Berkah ketemu Antum. Masya Allah. Bener-bener ini. Ini ngundang malaikat dari arsnya Allah langsung nih. Masya Allah. Mas. Ini kebayang kalau Ramadan lebih numplok agak. Ini gimana nih? Mas. Kalau Ramadan. Rami banget. Pas berbuka. Iya. Penuh. Gimana ngaturnya? Ya. Alhamdulillah sih teratur. Pokoknya aman ya? Iya. Soalnya kan masa pandemi ini kita makanan tuh dibungkus. Oh iya. Kalau sahurnya gimana? Kalau sahur ada juga disini. Sahur juga ada? Setiap hari. Setiap hari. Allahu Akbar. Wah ini nih. Yang gara-gara Antum cari makan. Semuanya. Semuanya. Sekarang dapat makan bener-bener berkah. Masya Allah. Gampang lagi ini dilayani sama Ustadz ya. Masya Allah. Ustadz. 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 Nah Alhamdulillah. Yuk saya juga mau ikut makan. Masya Allah. Masya Allah. Saya ingin nyobain. Penasaran. Apakah bentang-bentang gratis gak memperhatikan kualitas. Hmm. Enak loh. Serius. Ini bukan. Makanan gak. Gak. Apa ya. Gak pantas gitu. Hmm. Bu. Nasi kuningnya enak ya? Ya. Hmm. Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya. Setiap bulir nasinya. Menjadi tambahan pahala buat kita. Bayangin berapa bulir nasinya. Hmm. Hmm. Mantep. Sambalnya juga enak. Jangan ngupeng ya. Mas. Mas. Kita makan bareng. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf saya duluan. Soalnya gak kuat. Laper ngeliat. Ibu-ibu kok makannya enak banget. Mas. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Bismillah. Hmm. Ini. Hmm. Sehari. Berapa porsi sekarang? Kita kalau masak itu seribu porsi. Masya Allah. Karena kita punya cabang. Hmm. Alhamdulillah sudah ada lima cabang. Ya Rob. Dalam waktu berapa lama? Siang sana. Kita buka dari 2016 sampai sekarang. Sekarang lima. Dimana aja? Mas. Lima cabang yang kita biayai sendiri. Itu ada di Depok. Hmm. Di Ciang sana. Di Pasar Minggu Jakarta Selatan. Hmm. Sama di dekat kantor Bin juga. Di Jakarta Selatan. Terus di Cilangkap. Hmm. Masya Allah. Dan juga ada cabang-cabang lain yang kita bantu juga. Seribu porsi sekali masak. Iya. Seharikah atau sekali masak? Sekali masak. Mas. Masya Allah. Ditambah lagi yang di Ciang sana. Hmm. Hmm. Dan nasi ibu duduknya enak kok. Nomornya juga. Melebagi juga masak. Saya pertama lihat beliau. Dari Mas Hari Untung. Saya kan dekat banget sama beliau. Hmm. Udah kemana-mana bareng sama Mbak Penita. Nonton. Terus saya DM Instagramnya. Hei dibalas. Alhamdulillah udah janjian. Cuma gak tau kapan. Allah udah atur hari ini. Masya Allah. Terus, pasti orang sederhananya nanya. Gimana caranya Antum bisa menggratiskan? Kan seribu porsi, kalau satunya 20 ribu aja. Berapa ratus juta sehari. Saya bangun rumah makan gratis ini dalam keadaan sulit. Gak punya duit. Jadi bukan Antum pada saat punya duit ya, pada saat gak punya. Gak punya duit. Jangankan duit untuk gajan, untuk jalan-jalan, atau ngajak istri ya. Duit untuk banyak kontrakan aja gak punya. Utang banyak. Banyak utang, kontrakan belum dibayar, terus sakit. Kalau misalkan keluar, takut ditagih utang. Kalau pulang ke rumah, galau. Galaunya gak bisa ngelayani istri. Jadi saya gak bisa ngelayani istri saya dulu. Saya sakit. Melayani? Melayani istri. Masya Allah. Gak bisa berhubungan. Karena? Gak normal, gak hidup. Sakit set. Saya sakit. Gak bisa punya anak. Berapa tahun tuh? Dipone sama dokter Mandul. Cari pertama kali nikah. Sebelum nikah saya sudah sakit. Tapi alhamdulillah istri saya nerima apa adanya. Kok kepikiran ngasih makan, buat rumah makan gratis tuh gimana tuh? Itu... Kan banyak amal. Ada amalnya duha, ada amal tahajud ya. Kok kepikiran ini gitu? Itu waktu pertama kalinya itu. Dulu. Waktu saat sedang diuji dengan kesulitan ekonomi. Saya sakit. Banyak utang. Kontrakan hampir 3 bulan belum dibayar. Gak punya uang sama sekali. Bingung. Mau kemana. Minjem sama adik saya. Dulu saya pernah minjem duit sama adik saya. Minjem duit 100 ribu ditagi terus setiap hari. 100 ribu? Gak punya duit. Ditagi terus setiap hari. Nah enak. Masih mending sama orang lain gitu kan. Minjem duit. Kalau minjem duit sama keluarga tuh. Kadang-kadang lebih berat. Istri saya tuh rasanya enak banget gitu. Itu lebih malu ya betul. Jadi dia nagehnya ke istri saya. Assalamualaikumnya bisa 100 kali. 100 ribu lho? Iya. Misalkan pagi nih. Nge WA. Assalamualaikum. Dijawab Walaikumsalam. Setengah jam kemudian di WA lagi. Assalamualaikum. Dijawab Walaikumsalam. Di WA lagi. Assalamualaikum. Istri saya nanya. Kok bekali-kali kan gitu kan. Saya bilang. Itu mana juta. Masya Allah. Masya Allah. Dan akhirnya nih. Ya saya dihutang duit sama orang. Utang bertambah? Nambah. Nambah. Dulu bapak saya sakit. Bapak saya sakit. Matanya buta. Kena penyakit komplikasi. Glukoma. Nggak bisa lihat. Allah Allah. Terus. Bisulan. Maaf. Bagi makan. Bapak saya bisulan. Itu bengkak besar. Nggak bisa jalan. Akhirnya ya. Setiap hari itu. Tapi dia minta di masjid. Karena kepingin meninggalnya di masjid. Akhirnya. Lima waktunya di masjid. Saya gendong. Saya gendong bapak saya ke masjid. Setiap hari. Jadi sebelum jualan. Gendong bapak dulu. Ke masjid. Sebelum jualan. Amal-amalnya. Masya Allah. Jadi. Bapak saya kan. Harus beli obat. Makan obat. Akhirnya nggak punya duit. Saya utang. Jadi utang bertambah. Bertambah. Sampai bapak saya meninggal. Imnalillahi. Sama utang saya pribadi. Kapan meninggal? Itu total semuanya. 70 juta. Ya Allah. Utang saya. 100 ribu aja nggak bisa bayar. Apalagi 70 juta. Bisa kebayang teman-teman. Susahnya hidupnya. Utang saya 70 juta. Itu. Ada sama Bu Ice. Ada sama Pak Amin. Ada sama orang Bukaka. Karyawan Bukaka itu. Teman saya kan. Saya minyem duit. Utang juga. Saya ngutang 2 juta. Masya Allah. 1 juta. Jadi kececer-kececer gitu. Nah. Tapi ada juga yang ikhlasin. Diputihkan. Minyamin duit saya 3 juta. Dia nagih. Saya bilang. Saya belum punya duit Pak. Mas Adik nggak bisa bayar ya. Bisa Pak bayar. Tapi kalau hari ini nggak punya duit. Sabar ya Pak. Udah saya lunasin aja Pak. Udah saya lunasin aja Pak. Di ikhlasin. Ada juga. Diputihkan. Di ikhlasin. Udah. Nggak usah bayar Mas Adik. Saya ikhlasin katanya gitu. Anggap aja lunas katanya gitu. Terus juga pernah saya ngadein motor. Saya kan punya motor waktu itu. Saya ngadein. 5 juta Pak. Mas Adik. Ditanya sama yang ngadein. Mas Adik. Nanti pulang naik apa. Jalan kaki Pak. Sama istri. Iya. Yaudah. Nggak usah gadein. Nggak usah minjem. Bawa aja uang 5 juta itu buat Mas Adik. Masya Allah. Ini konsimotor saya balikin. Ada juga. Jadi dikasih cuma-cuma gitu. Ya Allah. Nah. Terus dari situ. Sejarah ke rumah makan gratisnya ini nih. Nah itu. Pertama kali itu. Saya tuh ketemu nenek-nenek. Jadi. Saya udah nggak tahu lagi nih. Saya harus apa. Mau ngapain. Ada dua pilihan doang. Bertahan atau bunuh diri. Saya dulu mau bunuh diri dulu. Karena saking beban yang berat. Karena kalau saya bertahan. Saya harus sabar betul. Sabar ngadepin ujian. Hutang. Kontrakan. Penyakit. Saya nggak bisa ngelayanin istri. Istri minta cerai. Pernah. Gitu. Nah terus. Kalau misalkan saya bunuh diri. Lepas semua. Tapi saya siap masuk neraka. Saya tahu. Hukum. Kalau misalkan. Kita bunuh diri. Gak bakal masuk surga gitu kan. Nah jadi bingung saya. Hidup di dunia sengsara. Tapi. Lebih baik. Dunia sengsara deh. Daripada di neraka sengsara. Saya bilang gitu. Sudah di neraka sengsara lagi. Masya Allah. Akhirnya saya bertahan. Saya bertahan. Disitulah saya rajin ke masjid. Saya ke masjid. Ke masjid. Ke masjid. Sholat gitu kan. Nah pas. Habis sholat subuh. Ada pengajian. Ada pengajian. Saya nggak ikut pengajian. Kepala lagi. Lagi pusing betul gitu. Banyak utang. Stress ya. Nggak punya duit gitu. Harus baik kontrakan. Kerjaan nggak punya. Jualan nggak punya modal. Waktu itu. Akhirnya keluar dari masjid. Ngeliat nenek-nenek. Jalan kaki. Bawa karung. Jalannya tuh kencot-kencot. Pincang-pincang. Seret-seret. Pincang-pincang. Saya tanya kan. Nenek kok jalannya kencot-kencot. Kaki nenek sakit jang. Saya antar pulang nih. Antar pulang. Jalan kaki nggak nyampe-nyampe. Ada tukang ojek. Saya minta tolong tukang ojek. Bang. Tolong bang. Ini nenek ini sakit. Saya cuma ada duit 20 ribu bang. Tadinya buat melintasi kuduk. Tapi nggak apa-apalah. Buat nganter nenek gitu. Nah begitu pas sampai di rumah nenek. Ada ibu-ibu nyemur pakaian. Ya Allah kemana keluarganya. Rata ibu itu. Nenek ini hidupnya sepatang kara pak. Kalau dia nggak jari rongsokan. Dia nggak bisa makan. Nah disitu saya nangis. Saya merasa miskin. Banyak utang. Ada yang lebih parah. Tapi ada yang lebih susah lagi. Nah disitulah saya mulai bersyukur. Tadi saya nggak bersyukur sama sekali. Bener. Saya merasa saya ini manusia paling miskin di dunia. Paling udah berat. Tapi ada yang lebih miskin lagi. Akhirnya saya bersyukur disitu. Nah disitulah Alhamdulillah. Saya kasih makan nenek itu. Setiap hari. Saya kasih makan terus setiap hari. Sampai nenek itu meninggal. Saya urusin. Saya belikan kasur. Nah. Tanpa saya sadari. Kok saya ketemu sama orang baik. Nenek itu akhirnya meninggal? Nenek itu meninggal. Sebelum nenek itu meninggal juga. Sempat ngedoain saya. Tapi doainya itu agak aneh. Punak saya ditepuk sebelah kanan. Ditepuk kan. Jang. Nenek doain. Apa yang belum kamu miliki di dunia ini. Nanti kamu miliki. Oh God. Apa yang belum pernah kamu dapetin di dunia ini. Nanti kamu dapetin. Yang belum pernah kamu kesana. Nanti kamu kesana. Malekat berwujud nenek-nenek. Yang belum pernah ketemu. Nanti kamu ketemu. Ulama besar. Kiai. Ustadz. Artis terkenal. Kalian sering di TV. Penjabat tinggi. Nanti kamu ketemu. Katanya. Eh gak lama kemudian. Dede itu meninggal. Terus saya tuh. Gak nyangka gitu kan kok. Tiba-tiba ada. Orang besar. Kayak anggota DPR. Gitu kan. Mau ketemu saya. Gitu kan. Terus. Pas ketemu. Baik. Gitu kan. Nah. Terus ada pengusaha. Ngurotal. Ngajak saya join. Bisnis. Saya dikasih modal tanpa. Bisa jualan. Tanpa modal. Nah. Mas Hadi ini barang. Silahkan dijual. Tanpa modal. Tanpa modal. Kok saya dipercaya. Gitu kan. Dulu. Boru-boro gitu. Nah. Kayak mudah gitu kan. Akhirnya. Sehari tuh. Pernah dapet duit. 300 ribu. Jualan. Nyari duit dulu. Nyari duit 10 ribu aja. Susah banget. Susah betul. Sehari dapet. 5 ribu. 7 ribu rupiah. Pendapatan saya. Nah. Istri saya pernah nangis. Tapi ditahan-tahan sama dia. Gitu. Sekarang tuh. Alhamdulillah. Sering. Ketemu orang baik. Pernah juga ini. Saya tuh gak punya pengalaman. Jadi calok. Jadi makelar. Atau. Apa tuh. Marketing. Saya diterima kerja di perusahaan. Pak Erich Thohir. Yang jadi menteri tuh. Keren. Keren loh. Ini Pak Erich nonton nih. Pernah. Saya pernah kerja. Tanpa ijasa. Yang lebih aneh lagi. Saya tuh gak punya ijasa. Gak sekolah. Kerja di bagian apa? Kerja. Jadi karyawan. Nganterin marketing. Karena saya kan. Suka ngasih ide-ide. Gak ngajak ngonggol. Pernah saya. Nganterin-nganterin marketing. Ikut marketing. Terus. Alhamdulillah banget. Itu. Ketemu orang baik. Ada pengusaha sabun. Nyuruh saya jualan sabun. Alhamdulillah. Sampai sekarang. Tetap baik dia. Suka ngasih duit. Masya Allah. Jadi sering dapat kerja kita. Disangka-sangka. Nah akhirnya. Di saat itulah. Tahun 2016. Saya bangun rumah makan gratis. Sampai sekarang. Ini jalan. Cabang pertama dimana? Cabang pertama tuh. Di Ciang sana. Ciang sana. Nah itu baru buka rumah makan gratis. Di Ciang sana. Pak SBY datang. Oh. Presiden. Udah jadi presiden? Saya tuh inget doa nenek itu kan. Bener-bener terkabul doa nenek ini. Presiden waktu itu? Presiden. Datang. Ke rumah makan gratis. Ketemu saya. Ke rumah saya. Bukan saya yang ke rumah dia. Buka saya ke istana bukan. Tapi presiden yang datang. Nah terus gak lama kemudian lagi. Saya dapat umbro gratis. Allah. Umbro gratis. Saya pikir yang umbroin orang kaya pasti ini. Ini pasti orang kaya banget nih. Soalnya di pesawat aja dapat makan. Di umbro itu. Dikasih makan. Dikasih minuman. Dikasih permen. Sepanjang perjalanan itu. Masya Allah. Ada video. Suruh makan. Ya Allah umbro hidup. Belum pernah pakai pesawat. Belum pernah. Ternyata yang umbroin siapa? Ternyata yang umbroin siapa? Ternyata yang umbroin pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga. Saya pikir orang kaya. Begitu pas sama kali datang. Dia pakai daster. Ini yang umbroin saya ya. Iya Mas Hadid. Masya Allah bu. Saya gak bisa ngomong apa-apa lagi pada waktu itu. Soalnya bersyukur bersyukur. Terima kasih. Dia cerita ke saya. Dia tuh kerja. Kerjanya itu ya nyebokin anak. Mandiin orang tua. Bersih-bersih. Terus. Dia pembantu rumah tangga. Kok ibu umbroin saya. Dia bernazar. Dia bernazar. Kalau misalkan majikannya. Itu ngeluarin gajinya dia. Nanti. Uang gaji itu mau umbroin aja orang Indonesia. Yang mana bisa amanah katanya gitu. Dia nonton TV. Nonton saya. Saya masuk TV waktu itu. Nah kenalnya dimana? Di TV. Kenal di TV. Jadi dia nonton TV. Dia datang ke rumah makan gratis? Nggak. Dia di Arab. Nonton TV. Nonton YouTube. Ya maksudnya kok bisa ketemu? Saya umbro. Oh di sana. Ketemunya di sana. Ketemunya di Mekah. Jadi dia mainin ketemu saya. Saya dikasih duit. Untuk bikin. Paspor. Iya. Untuk. Ini suntik. Terus ini ngitis. Terus. Ada. Ini juga duit pegangan berapa waktu itu ya. Buat. Beli koper. Insya Allah. Beli kain putih. Hiram. Nah kayak gitu. Terus umbro. Saya berangkat aja. Sendirian saya berangkat. Berangkat. Terus. Ketemu sama ibu itu di. Di Mekah. Ya. Tapi saya 4 hari dulu di Madinah. Sudah itu langsung ke Mekah. Ya. Umroh. Nah. Sudah umroh masa di. Buddha bu. Buddha bota kan. Ya. Nah terus ketemu. Pas ketemu itu. Alhamdulillah kan gitu. Ngobrol. Ternyata ibu itu pembantu rumah tangga. Nah artinya. Terkadang ya. Gak cuman orang kaya saja. Yang amalannya luar biasa kan. Ini ada orang yang bukan orang kaya. Pembantu rumah tangga lah ya kan. Gajinya gak salah. Umroh loh. Tapi hatinya mulia. Baik sekali gitu. Umrohin saya. Sampai puluhan juta. Jadi selain Pak SBY siapa aja. Tokoh-tokoh yang udah dateng. Pernah artis terkenal. Mbak Im Wong. Ari Untung. Ulama besar. Ustadz Abu Somad. Terus yang Ustadz yang suka di TV. Yang di Youtube. Ustadz Pati Karim. Masya Allah. Yang mana itu? Ada di sini. Masya Allah. Ustadz Luqmanul Hakim. Ustadz Luqmanul Yamin. Ustadz Diri Sulaiman. Masya Allah. Artis. Armada. Saya merinding. Itu doa nenek itu loh. Mirip ya. Iya. Masya hari Untung. Hari Untung. Ini pemain-pemain sinetron. Yang di TV kan gitu kan. RCTI itu. Dan Alhamdulillah banget saya udah kesemua TV. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ustadz Dasan Hatib Ustadz. Ustadz Dasan Hatib. Ustadz. Ustadz. Ustadz Loh. Guru loh. Kita taunya teori doang ya. Makanya praktiknya itu ya. Masya Allah. Dimana awalnya kenal. Awal ketemu waktu di Ciang Sana. Ciang Sana. Cabang pertama betul. Cabang pertama. Datang kesana. Datang kesana. Masya Allah. Itu untuk kita bikin poni juga, bicarakan inspiratif kan, jadi deket kenal dari sekarang, dari 2016 Masya Allah Tapi yang saya bersyukur banget tuh, ya saya kan sakit gak bisa punya anak, diponi sama dokter mandul Sekarang anak saya tiga, makanya kalau misalkan ada orang punya harta atau punya duit Tapi punya rasa takut, punya rasa khawatir, nanti kalau dia sedekah, hartanya berkurang, nanti kalau dia sedekah, dia khawatir, hartanya nambah-nambah, malah berkurang Allah itu maha baik, kita itu kan manusia, diciptakan oleh Allah, Allah kan maha kaya Bagaimana mungkin diri kita ini takut miskin, ketika ingin melakukan kebaikan, apalagi sedekah Sedangkan kita sendiri diciptakan oleh zat yang maha kaya Allah Jadi jangan pernah takut rugilah, jangan pernah takut miskin, kalau mau sedekah Jangankan rejeki ya, berupa uang Saya aja gak bisa berhubungan, gak pernah saya ngerasain bulan madu Gimana perasaan, kebahagiaan menikah Gimana rasanya Gimana rasanya ya, apa saya harus pakai tangan atau gimana caranya Istri saya masih perawan, itu saya nangis setiap hari, itu kalau ada orang ngerasain seperti itu, nah baru dia tahu rasanya kaya gimana gitu kan Ya Allah Tapi ya, saya apa daya gitu, cuma bisa berdoa aja nangis Sekarang tiga anak Anak saya tiga sekarang, normal Allah Alhamdulillah Anak pertama umur? Anak pertama usia empat tahun Dua Anak yang kedua usianya dua tahun Uh, deket-deketan Anak yang ketiga usianya lima bulan Masya Allah Ajaibnya sedekah Ajaibnya sedekah Jadi jangankan duit, jangankan harta, jangankan jabatan Yang mati aja bisa jadi hidup Betul Punya saya mati hidup Iya itu mati Normal, yang gak normal jadi normal gitu kan Kirain apa tadi yang mati bisa hidup Masya Allah Masya Allah Berarti kalau mau hidup terus, reja-reja sedekah Gini nih Ajaibnya luar biasa nih ceritanya Masya Allah Saya tuh gak nyari Ini terkenal Gak nyari tenar Gak nyari kaya raya Gak Tapi ya kita Yang paling butuh Yang selalu saya minta sama Allah itu 3K Ya Allah Gak apa-apa Gak bisa beli pesawat Gak bisa beli helikopter Yang penting Allah kasih Hidup saya tenang Ketenangan Ketenangan Kak Kaya yang kedua Kebahagiaan Kaya yang ketiga Keberkahan Gak apa-apa duit saya sedikit Yang penting cukup buat makan Nanti doanya beda Gak apa-apa punya helikopter Yang penting bahagia Gak penting kaya Yang penting bahagia gitu Yang penting kaya dan bahagia Mas Ini udah Udah Ada rencana mau buka cabang lagi Alhamdulillah Karena cabang sih Buka terus Alhamdulillah Pembangunan terus Masya Allah Nah orang dapurnya Ini kan bayangin ya Seribu porsi Berapa banyak? Ada empat belas Empat belas Masya Allah Alhamdulillah Nanti kita bisa lihat ya Empat belas Terus antum keliling cabang Atau banyak disini? Keliling Dan semuanya digaji Tadi ada tulisan Degaji Degaji semua Masya Allah Ada kepalanya Ada kepalanya Ada guru ngaji juga Disini kan ada program ngaji Bukan minta tolong guys Ini? Itu ada tanpa syarat Berarti ya siapapun bisa Silakan Siapa saja boleh makan Mau dia Konghucu, Hindu, Buddha Boleh makan Bahkan Mampu gak mampu? Banyak yang masuk Islam juga sih Banyak Ketika dia sudah sering datang kesini Di agamanya Beda Jadi penghantar Hidayah Ya Wasilah Hidayah Tapi kita Anterin ke sana Ke Kohani Kalau misalkan Yang mau masuk Islam Kesana Ini tempat Udah beli atau Masih sewa? Atau rumah antum? Alhamdulillah Semua cabang rumah makan gratis Ada lima Termasuk Ada kendaraan mobil Ada empat Motor Ada sepuluh Semuanya gratis Gak ada yang beli Oh Allah Gratis semuanya Jadi Jangan Kadang-kadang kan Orang kan berpikirnya gini ya Rumah mewah Itu mahal Mobil mewah Itu mahal Sebenarnya Ada loh yang gratis Nah ini Rumah makan gratis Dapet rumah gratis Mobil gratis Mobil gratis Dapet usaha gratis Dapet usaha gratis Jabatan pun gratis Saya dapet jabatan Langsung dapet Saya ngomong kan Sama Pak Farid Pemilik perusahaan PT Indosabun Saya dipanggil Di perusahaannya Saya diminta tanda tangan Jadi direktur Personalia Masya Allah Luar biasa loh Padahal Saya tidak sekolah Iya Saya satu tidak sekolah Saya yang kedua Apa itu matematika itu saya itu bodoh Yang ketiga Nggak bisa bahasa Inggris Nanti kalau ada Personalia Bahasa Inggris Saya nggak bisa bahasa Inggris Terus kerja saya apa Katanya kerjanya cuma doa aja Oh Allah Doa Katanya ngaji Sholat Baca Qur'an Jikir Duduk di sana Cuma kalau misalkan ada yang minta tanda tangan Tanda tanganin aja Masya Allah Masya Allah Hatinya dasarnya Nggak usah di tanda tangan Tinggal gitu aja Dapat gaji Nggak cocok nggak tanda tangan Dapat gaji Digaji lagi Digaji tiap bulan Jabatannya Kapan gue baca Tinggi banget Direktur Personalia Langsung dibawa Direktur Utama Jadi Direktur Utama Direktur Personalia Yang menentukan orang masuk Iya dong Itu kan HRD Jadi yang pakai jas Yang S1 S2 S3 Segan semua sama saya Padahal tukang doa Masya Allah Saya kesana kan Pakai mobil kan Masya Allah 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 Jadi artinya Dengan kita Berbuat baik itu kan Bantu orang Apalagi sedekah ya Amalah yang Allah cintai Nanti Allah yang akan ngangkat derajat kita Allah yang akan ngasih rezeki ke kita Bahkan tempat tinggal yang nggak punya aja Saya Alhamdulillah jadi punya Alam kenikmatnya ya Kalau misalkan kita punya rumah yang besar Disitu tuh ada anak yatim Tiap hari dikunjungi orang-orang yang membutuhkan Orang butuh uang buat baik kontrakan atau apa Itu datang kesini kan gitu kan Kalau ada ya Alhamdulillah kita kasih Kalau nggak ada ya kita kasih nasihat Sabar yang tabah gitu Sholat kita ajak ke Allah gitu kan Saya juga mintanya sama Allah Masya Allah Mas Hadid Ibu bapak masih ada Bapak saya meninggal Ibu saya masih ada Begitu pas bapak saya meninggal Ibu saya bilang Dit Boleh nggak ya Ibu nikah lagi Ya saya bilang Kalau misalkan dengan menikah ibu bahagia silahkan Kita tuh sebagai anak itu cuma bisa Membuat bahagia Kalau nggak mampu membuat bahagia kami diem aja Apabila kita tidak mampu membuat orang bahagia Lebih baik kita diem aja Jadi akhirnya ibu menikah lagi Menikah lagi Menikah lagi Alhamdulillah dapat orang pesantrenan Punya hapalan banyak Jadi ibu saya jadi ikut ngapal ikutan juga Nah tuh Dapat berkahnya bukan hanya ke beliaunya Ke ayah, ke ibu Masya Allah Luar biasa Jika kita tidak mampu Membuat orang lain bahagia Maka janganlah membuat orang lain bersedih Ya Udah nggak buat bahagia Jangan buat sedih Iya Karena di dalam Al-Qur'an kan Allah sebut ya Ini Allah yang sebut dalam surat Al-Ma'un Walah yahud do'ala to'amil miskin Dan tidak mendorong Jemberi makan pakir miskin Saya belajar Saya tanya-tanya sama Ustadz Maliki Sama Ustadz Maliki Sama Ustadz yang lain Loh kok ini Artinya mendorong sih Tidak mendorong Artinya kan tidak membantu Tidak mensumput Tidak setuju Tidak senang Menolak Ada loh orang-orang tuh yang nggak senang Dengan orang-orang yang ngasih makan Yang suka sedekah Apalagi yang bikin-bikin program Misalkan program wakaf qu'an Nah itu banyak yang nggak senang juga Jadi jangan heran Kalau ada yang nggak senang Karena sudah Allah sebut Kalau misalkan ada orang yang Betul-betul nggak bisa berbuat baik Orang itu artinya sudah Allah takdirkan Susah hidayah sampai ke dia gitu Ya kita menghadapinya dengan sabar aja Ini kalau Dan bisa dengan emosi Ini saya nggak habis pikir Manfaatnya Nah saya nggak habis pikir Ini kan rame nih Di tengah pandemi Ada nggak hambatan dari Pemda setempat Itu jangan ngantri apa segala macam Karena kan ngambil makan tapi Ya begitu gimana Rumah makan gratis ini sempet tutup Saya nangis waktu itu Karena? Tutup, disuruh tutup Pandemi? Iya Padahal saya di masa pandemi ini Pengennya sih berbagi lebih banyak lagi Iya Harusnya lebih banyak lagi Karena banyak yang terdampak Kalau bisa kita masak tuh 10 ribu Jangan cuma seribu 10 ribu porsi setiap hari Siap, kita siap bantu Dibatasin sama pemerintah gitu Tidak boleh rame-rame berkumun Sebenernya rumah makan gratis ini Tidak ada kotak impak Tidak ada nenter-nenter Nomor gening Nomor geningnya nggak ada Terus Kita ini kan yayasan juga Kita punya lembaga Punya yayasan Tapi saya nggak pernah minta bantuan ke pemerintah Atau kemana-mana Itu proposal Sumbangan-sumbangan Kita ambil konsep kayak di Saudi aja Di Mekah gitu kan Saya kan pernah ke Mekah Saya jalan kaki Jadi Bukan hanya tawab Keliling Ka'bah itu Di luar Ka'bahnya kan saya jalan kaki Lebih dari 10 kali keliling Kenapa Saya nyari kotak impak Tidak ketemu Penasaran Apa disimpen Apa diumpetin Apa-apa kan itu kan Saya cari-cari Masjidil Haram ya Masjidil Haram Masjidil Haram Tidak ada kotak impak Masjid sebesar ini keliling-keliling Nah terus saya belajar juga kan Air zam-zam Air zam-zam itu kan gelasnya kan bagus-bagus Terus sekali mak Minum Dibuang Alang kesayang Lelah sih Lelah dicuci kan Buat lagi Terus airnya itu diambilin terus Gak habis-habis Saya dateng lah ke sumur zam-zam Saya liatin Saya renungin Terus Semakin banyak air itu diambil semakin berkah Semakin bagus Sualitas airnya Semakin bening Semakin bersih gitu Terus saya mikir lagi Zaman dulu itu kan ada orang ngambil air sumur Ngambil air sumur itu kayak gini Saya praktikin Gimana Jadi ada mesin pompa dragon kan Ngambil air sumur gini nih Nyet 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 Gitu kan Semakin di pompa-pompa terus nanti keluar air itu Nah ketika airnya mampet Banyak lumun-lumun banyak kotoran Lumpur-lumpur Iya Akhirnya di pompa-pompa gak keluar keluar Hmm Gitu Nah Saya tuh ngeliat bapak-bapak tua kan Bapak-bapak tua ngambil air di sumur Gini-gini kan gitu kan Begitu airnya keluar Dia malah Ambil ember Ada air sedikit dituangin ke dalam sumur Dia minta air ke tetangga-tetangga Kira saya buat apalah bapak itu minta air Dimasukin lagi ke dalam sumur Buat dipancing Buat pancing Buat pancing Di pancing gitu Oh begitulah rejeki Rejeki tuh kalo misalkan lagi seret Dipancing Iya Pancingnya kenapa dengan sedekah Sedekah gitu Nah tapi ada juga nih sedekah yang luar biasa Sedekah yang pahalanya ngalih terus Hmm Nah gitu Sedekah untuk masjid Wakaf Sedekah buat atuan Amal jariah Nah itu luar biasa itu Sedekah luar biasa Kenapa? Kalau makan kan Ya Makan habis Habis Tapi kalo misalkan dibeliin Al-Quran Dibeliin semen buat bangun masjid Hmm Itu udah habis-habis Gitu Iya Selagi itu dibaca terus kan Pahalanya ngalih terus Nah gitu Tapi kan Ya mudah-mudahan aja yang Yang mendengar Yang tahu Yang ngerti gitu kan Hantu meda rencana Cuman pegang HP Untuk main game Untuk kerja Untuk teleponan Tapi juga untuk transfer Udah bangun belum Rumah makan Masjid rumah makan gratis Sudah Ustaz Tapi tak jadi-jadi Lah Kenapa? Ya ini Fundasinya aja belum selesai-selesai Sampai sekarang Insyaallah Banyak yang bantu nih Dari yang nonton Lihat aja nanti Namanya Masjid rumah makan gratis Saya itu berjuang Ustaz Ngumpulin duit Sudah 4 tahun ini Saya jualan Cari duit Kerja Ngumpulin duit Selama 4 tahun Alhamdulillah Terbeli tanah 400 meter Tanah itu Bukan buat saya bangun rumah pribadi Tapi buat saya bangun masjid Karena saya belajar dari guru saya Ustaz Luqman Ustaz Luqmanul Hakim Yang ada di Pontianak itu Katanya bangunlah masjid Di daerah menang? Di sini Gak jauh dari sini Boleh nanti kita bantuin ya teman-temannya Biar cepat selesai Saya beli tanah 400 meter Jakarta lu Bukan murah 400 meter Itu uang tabungan saya semuanya Ustaz Insyaallah Saya udah diskusi sama istri Sama orang tua Sama mertua juga kan Setuju Untuk bangun masjid Sama buat Sampingnya itu ada Tempat tinggal anak yatim Jadi masjid itu diurusin sama anak yatim Nanti di masjid itulah Kami disolatkan Di masjid itulah kami sholat Nanti kami belajar Al-Quran Belajar agama Harapan kami ya begitu Ustaz Bismillah Kami gak nyari untuk Yang jadi kaya raya Atau apa Nggak Demi Allah itu bukan Tunjuan kami Kami cuma mau beramal Ya kan Kami juga ngajak Ibu-ibu yang makan kesini Ngaji Kami ngaji rutin disini Tapi dibubahin juga sama Pol BP Oh Takut tekniknya ya Bu ya Gak berani lagi Oh Ada rutin Ada kajian rutin Boleh 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 Nanti kita bantuin Cinta Quran punya metode cepat Itu ya Metode cepat ya masjid Alhamdulillah kita udah bebasin 80 ribu orang Dari Sabang sampe Malauke Nama programnya Indonesia bisa baca Quran Saya boleh ikut Ustaz Ayo Main Kita bantu nyalurin makanannya Jadi Kalau sama Ustaz Luqman Saya udah ngobrol tuh Ustaz Luqman Ngenyangin orangnya Saya nyelamatin mereka dari Di akhirat nanti dapat syafaat Quran kan Iya Jadi di dunianya selamat Nama Ustaz Luqman Di Quran Diselamatin di sana Nama Quran Kalau cerita tentang Al-Quran itu Saya ada cerita sedikit Ustaz Boleh ya saya ceritain Boleh dong Jadi Waktu itu kan Ada yang nyumbang Al-Quran Tapi double Yang ini nyumbang Yang ini nyumbang Jadi double gitu kan Kita kan cuma butuh 10 Adanya waktu itu 40 ya Ustaz ya Lebihnya 30 Jadi Jadi saya ngomong yang nyumbang ini Bu Boleh gak ini Al-Quran nya Saya bagiin Ke tempat yang lain Boleh Mas Adi silahkan Soalnya ini penuh Raknya gak ada Harus beli Lemari Quran Kalau misalkan Al-Quran kan harus dijaga Jangan sampai Kena kotoran Hewan Taruh di bawah Akhirnya Saya udah punya niat Mau bagiin Al-Quran Nah pas besoknya Saya lagi bagi-bagi Ini Al-Quran untuk tukang buah Tukang buah yang ada di pasar Masya Allah Tiba-tiba mobil saya diderek Karena Sama Dishub Karena mobil saya di pinggir jalan Akhirnya Waduh Disetem sama Dishub Tret gitu Diderek Angkut Ditilang Aduh iya Kena denda 500 ribu Karena parkir Allah Kena denda 500 ribu Nah Begitu pas sampai Di kantor Dishub Saya mikir Itu kan Al-Quran masih banyak Saya udah ngomong sama Petugas Dishub Pak saya cuma bagi Allah Baru satu Baru satu orang Jadi ada bapak-bapak tua Ngerima satu Sebelumnya Saya tuh udah ngeliat dulu Sebelumnya Jadi ada bapak-bapak tua Jualan buah Duduk Sambil ngopi Dia tuh baca Qur'an Nah Qur'annya itu udah lama banget Udah lusuh Udah Mungkin Dari saya belum lahir Itu Qur'an Ya dipakai Gak ada warnanya Gak ada ininya Pokoknya udah kusam banget Itu kan Nah akhirnya Saya turun dari mobil Saya kasih lah Bapak itu Pak Ganti Al-Qurannya ya Pak Ini Pak yang bagus Pak Gitu Seneng lah Bapak itu Mobil diangkut Mobil diangkut Mobil diangkut Saya udah lari Minta tolong lah Tolong Pak Jangan ditilah Pak Gitu kan Saya cuma bagi Al-Qur'an Baru satu bagi Gitu Tetep aja gak bisa Pak Bapak salah katanya Ya udah deh Kalau saya salah Saya ikut ke kantor Kena tilang 500 ribu Nepus Terus saya ngomong ke istri Ke tim RMG Ke Ustaz Maliki kan Gimana kalau misalkan kita bagiin Al-Qur'an nya disini aja Ustaz Hmmmm Di disub aja Ya Biar orang-orang disub belajar Al-Qur'an Nah Cetuk Kami bagi-bagi Itu ada Satu diantara bapak-bapak disub itu Dapet Qur'an Itu narik saya Narik saya Terus meluk saya Kenapa Pak Nangis dia Dia nangis kan itu kan Gak bisa baca Sepuluh tahun saya tuh Gak megang Al-Qur'an Allah 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 Yang saya pegang pulpen Yang saya pegang HP Yang saya pegang laptop Gak pernah pegang Yang saya pegang tas Yang saya pegang benda-benda yang lain Duit yang saya pegang Tapi Al-Qur'an tuh saya lupa katanya Betul Kamu ngingetin saya baca Al-Qur'an Allah Dulunya dia pernah pesantren gitu Semenjak kerja di Jakarta Gak pernah pegang Al-Qur'an Dengan kesibukan kerja di kantoran Kantor perhubungan itu Akhirnya dia dapat Al-Qur'an ini katanya Terima kasih ya Orang kaya juga dikasih aja Tuhan Jangan-jangan dia gak pernah baca Hahaha Itu mengingatkan Kalau tidak Masya Allah Alhamdulillah Saya lanjutin makan ya Selesaikan dulu Selesaikan dulu Pak Uji ini Ini Sepatangkara Adiknya Bapaknya Ibunya Sekeluarga tuh meninggal Kecelakaan Anak istrinya Pak Tolong anak istrinya Kenapa Mau dibunuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jazakumullah khairan Para wakif Para donatur Alhamdulillah Wakaf untuk pembangunan studio Cinta Quran Kreatif Studio Bertahap Telah dilakukan Beberapa alat-alat Alat-alat Canggih Untuk menopang dakwah Digital Telah kita Tunaikan Dan Bertahap Kita akan menyelesaikan Pembangunan Yakni pembebasan Tanahnya Dan pembangunan Gedungnya Juga infrastrukturnya Tentu semua Alat-alat ini digunakan Di jalan dakwah Dan bayangkan Setiap kali alat ini Ditayangkan Untuk menghantarkan hidayah Maka kita pun kebagian pahalanya Bahagia sekali Maka sahabat semuanya Kami mengucapkan terima kasih Atas kepercayaannya Dan Tentu ini belum tuntas Belum selesai Karena ini adalah Bagian kecil Dari perjuangan kita Menghantar hidayah Hingga ke penjuru dunia Dengan media dakwah digital Terima kasih Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kita kemudahan Kekuatan Dan istiqomah Dalam kebaikan Lanjutkan wakafnya Insyaallah Masih ada kesempatan Bagi yang belum Berpartisipasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh